Lagi, Niki Tamirzani mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang kemarin. Sambil menahan rasa sakit dan bengkak lantaran usai cabut gigi, Niki menjelaskan kedatangannya ke kantor polisi. Ibu tiga anak itu mengatakan, kedatangannya tersebut terkait laporan dirinya terhadap sejumlah orang yang diduga menghina dan mencemarkan nama baiknya. Niki yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bamit, tak ingin menceritakan secara gamblang apa yang sebenarnya terjadi sampai harus kembali ke kantor polisi. Lalu, apa maksud kedatangan Niki Tamirzani ke Polres Jakarta Selatan? Dan apa pula kaitan DJ Seksi Dinar Kendi sampai ikut menemani Niki Tamirzani kemarin? Ini nganyain laporan gue yang ada di sini semua, kan gue ada laporan ini. Tiga orang. Itu Alhamdulillah prosesnya ada jalan tengah maja. Iya Bang. Jalan semua laporannya. Jadi ada satu, dua, tiga. Ya satu sama lain dalam proses. Jadi ada yang sudah diperintah, jadi ada yang diperintah. Yang bersantungan juga ada. Dan ini proses baru. Jadi Diki datang khusus. Ya memberikan ke tangan sesuai dengan panggilan. Tiga letannya di atas. Atas datulahnya tahu. Diki siapa nih? Yang jelas pengacara, anak-anak pengacara, tetap lagi rahasia. Tapi sejauh ini perkembangannya gimana nih? Alhamdulillah jelasan. Masa penampang. Udah? Taksi Ali udah, jika digelar, jangan nunggu kalian. Pasti kalian bikin ini tersebut. Hari ini perambahan di apa? Iya, iya. Nambah, nambah. Nambah, nambah berfek. Jangan, banyak. Tapi ini yang gue ngelaporin semua ya, bukan gue yang terlapor. Sebentar sebenarnya pemerintahannya. Cuman tadi lebih banyak ngobrol sama polisi-polisi ini, kan bekas alumi di sini. Ya kan? Jadi bercekerama dulu, walaupun cuma dua hari, kan alumi itu bener. Reuni, ngobrol-ngobrol gitu. Ya ada persoalan Diki yang pernah di situ. Diki udah pernah di situ. Banyak pacul. Pokoknya hal-hal yang fatal. Diharusnya begini. Saya selalu bilang, kalau gak parah mereka itu, jangan dilaporin. Jadi biar ajalah, rapi-rapi di media. Tapi, kalau sudah terlalu berlebihan, dan parah sekali, ya sudah terpaksa kita laporin. Dan kita perang. Sudah ada kontroli, tapi kalau masih bisa, ya udahlah. Rampai SDI aja lah. Gak apa-apa. Kalau sudah kelewatan, karena sudah bisa mengganggu dirinya, keluarganya, ya sudah apa boleh buat, kita lapor. Laporan itu, yang terakhir, upaya yang terakhir yang kita lakukan. Berarti? Kita nasihat, jangan lapor. Jalan di pemeriksaan juga, ada yang sudah diperiksa. Ada yang lagi di luar negeri kan, tapi udah mulai panggilan lagi. Gak apa, gak usah damai. Orang gue ada disikat dulu. Mereka kan gue bilang, tahun ini tuh udah tahunnya gue, untuk ngelaborin semua orang. Kemarin kan gue kasih kesempatan, tahun lalu, untuk orang-orang semua ngelaborin gue. Udah puas, gak jelas, sekarang di daerah gue. Alhamdulillah kalau gue jalan. Kalau masalah damai, gak mau. Gak mau aja gue, udah cukup lah, segala harga diri diinjak lah, dikata ini, ini, diserang, ini, diserang itu. Udah cukup lah. Sibuk, enggak? Oh, kalau ini kan jelas, satu, dia reuni tadi katanya. Yang kedua, sebagai pelapor. Jadi dia ini sebagai pelapor, datang memenuhi kewajibannya sebagai pelapor. Jadi justru, untuk kepentingan Niki, Niki datang ke sini. Bukan dia yang dilaporin. Niki yang lapor. Dan kalau Niki gak datang, kan berarti gak nyalan laporannya. Makanya Niki wajib datang. Salah satu ada? Seperti apa nih? Ini tadi cabut. Ya mungkin karena udah tua lah. Tapi gak bisa lah. Gue tuh, kerasa maaf gue tuh udah gak ada gitu. Udah, udah masuk. Iya dong, harus sampai masuk penjara. Kan dia juga selalu maunya, gue masuk penjara. Karena cepet-cepetan aja duluan. Kalau gue kan udah kemarin, kebetulan dua hari. Nah, kalau dia, gue tinggal ngomong nih, kira-kira berapa tahun. Gendek. Gue hitungnya tahunan deket, Gendek. Gendek. Ini khusus ini, didatangkan sama Niki. Kenapa? Dia sebagai capek-capean. Dia sebagai capek-capean. Untuk menghibur. Untuk menghibur gak? Aku disini hitungan. Dia sebagai, dia supportkan Niki aja sih. Sebagai saksi. Nanti juga pada tau, nanti kalian yang paling gue kasih tau lah. Sisi baik gue itu menolong orang-orang yang tidak mampu. Kalau dia kan mampu, jadi gue gak ada sisi baik buat mereka. Dulu kan waktu gue lagi hamil, semua ada yang nyumpahin gue beranak di penjara lah, apalah, ternyata kan tidak terkabul doanya. Sekalinya gue masuk cuma dua hari. Nah, makanya sekarang giliran gue. Gue tuh selalu kasih kesempatan untuk orang-orang yang mau berperang sama gue. Dia untuk sampai ke start dulu, nanti dia udah mau sampai start, gue yang sikat duluan. Monologis itu seperti apa sih? Monologisnya ya adalah, nanti gue tau sendiri. Ya kan aku juga main sosial bikin aja gitu tau. Kenapa sih Bibi tau? Abis cabut gigi. Kan ini gigi bungsu. Gigi bungsu kan gak ada manfaatnya. Jadi dicabut supaya rahang gue juga bagus. Kemarin ini udah satu, dua, tiga. Dan ternyata ada yang satu nyelip di dalam kulitnya. Kemarin dicabut lah jadinya. Gue muka. Saya kena rasanya itu nih. Tapi pemeriksaan cuma 20 menit. Yang lama tuh ngobrolnya. Soalnya Polres Jakarta Selatan kan populisinya baik-baik. Sementara itu, Kanit Kerimum Polres Jakarta Selatan AKP Riki Pranata, menjelaskan maksud dan kedatangan Nikita Mirzani Jumat siang kemarin. Dikatakan AKP Riki, kedatangan Nikita Mirzani terkait kasus undang-undang ITE dan kapasitasnya sebagai pelapor. Ya, pada hari ini pukul 13.00 ya. Pelapor atas nama Inisial NM. Benar, mendatangi Polres Jakarta Selatan. Kemudian ambil keterangannya, kapasitasnya sebagai pelapor. Jadi ini panggilan yang pertama yang dilapor-pelaporkan. Kemudian dengan saksi saudara DC. Nah, tadi kita periksa pukul 13.00 hingga pukul 15.00 untuk pemeriksaan di laporan awal dan pemeriksaan saksi untuk kebajikan depannya. Lebih kurang 2 jam. Lebih kurang 2 jam. Secara pergantian kontinu antara IMF dan DC. Operatif, ya. Jadi, kita lanjutkan ke pemeriksaan saksi berikutnya. Oke, dan juga. Untuk terkaitnya, nanti kembilan jutaan akan kita informasikan. Karena masih kita dalami, apakah masuk ke dalam ada bidang-bidangnya. Jadi, terlapor masih belum. Karena kita masih mengumpulkan barang-barang bukti dan juga keterangan dari saksi-saksi. Untuk cara buat terlapor, nanti akan kita agendalkan setelah lapor dan saksi barang-bukti kita rasa cukup untuk membuat terlapor. Untuk terlapor sendiri, nanti kita informasikan. Lebih janjut. Ya, mungkin rekan-rekan juga mengetahui nanti terlaporan. Berapa jumlahnya, Pak? Jumlah terlapornya ada berapa dari laporan di NM sendiri? Jumlah terlapornya ada 1 orang. Kalau pasal yang... Biasa, terlapor, dan sedang, dan DC. Terima kasih telah menonton!